Hai nah ini hasil dari pengurangan kompresi itu yalur nih hasilnya yang waktu tempo hari udah saya ini ya udah saya gerus si kubah headnya sekarang kubahnya jadi lebar ya tuh dilebar kenapa saya lebarin kayak gini karena memang ini motor kompresinya terlalu tinggi ya jadi saya nyelahnya enggak kuat berat gitu jadi harus pakai tenaga yang sangat-sangat ekstra tinggi gitu untuk hidupin motor ini karena kompresinya yang terlalu besar nah disini makanya saya udah udah gerus tuh kubahnya jadi kayak gini alur jadi kubahnya tuh agak lebar gitu hampir sama kayak pakingnya ngebulet gitu ya dari pinggir pinggirannya juga sama sih di ini juga ya di apa kubahnya tuh gerus karena waktu itu kan kubahnya kalau kalian pengen lihat coba lihat aja di video saya yang sebelumnya ya ada itu masih kubahnya tuh masih kecil jadi itu kompresinya tinggi banget nah ini udah saya turunin kompresinya ya moga aja kompresinya rendah lah ya jadi enggak terlalu berat gitu untuk ngidupin ya karena ini sangat berat jadi kalau diputerin bantu nggak bisa ya lor saking beratnya kalau motor drag biasanya kan bisa diputerin lewat roda ya bisa nyala lewat roda nah ini tuh enggak kuat saya muterinya enggak kuat bahkan orang-orang tua yang tenaganya gede pun enggak kuat muterin bannya ya makanya ini saya turunin kompresinya digedein kubahnya biar bisa dihidupin dengan cara diputeran ban kalau bisa gitu ya kalau masih terlalu tinggi juga ya paling didorong gitu memang sih cara efektifnya kalau kompresi tinggi banget ya didorong ya karena kalau didorong kan tekanannya tinggi kalau cuma diputerban mah itu pakai tenaga biasa aja juga berarti bisa nyala berarti kompresinya enggak terlalu tinggi gitu ya kompresi dinamisnya karena memang ini kompresi kompresi dinamisnya tinggi karena di desain nokan asnya saya seperti itu ya jadi memang untuk kompresi dinamisnya tinggi dan untuk jenongnya seharnya ya untuk jenong seharnya memang nih ini untuk jenongnya jenongnya kurang lebih tuh tiga milian ya untuk jenongnya tiga mili untuk lebar eh jenongannya ya segitu tuh tuh lebarnya ya Nah bisa kalian lihat segitu ya Nah itu tinggi jenongnya kurang lebih tiga mili untuk lebarnya segitu kalau mendemnya ini pistonnya ya mendem kurang lebihnya itu pas saya ukur sih karena kan ini enggak di ini ya enggak dipress gitu ngukur kayak gini aja itu semilih lebih dikit tapi kalau dipress mungkin ya enggak tahu ya karena kan kalau blog kalau dipress dia mobes gitu mobes lagi memang kalau ngukur mendem piston ya harus dipress ya ininya pakai baut disini press jadi biar tahu ambles maksimalnya berapa gitu cuman ya ini di kisaran kurang lebih lah ya kurang lebih satu milian aja ya karena memang tadi saya ngukurnya itu ini enggak dipress jadi kurang lebih semilih lebih dikit gitu berapa nol berapa gitu nol koma berapa ya gitu dan untuk packing headnya ini saya pakai selembar ya packing untuk packing bawah memang saya cuma pakai lem doang jadi enggak pakai kertas packing ataupun aluminium apapun ya jadi langsung dari blog ke blog ini tuh cuma pakai lem lem ini doang lem silen ini 3 mili kurang lebih dong ya kecoakannya ini berapa ya dulu sih kalau enggak salah sih ya kurang lebih juga ya lor jadi kalau lebih ya maaf kalau salah ya maaf gitu ya kurang lebih 4,5 mili ya 4 milik setengah kurang lebihnya tuh kecoakannya nah ini ini pakingnya tembaga ya ini tebalnya kurang lebih setengah setengah mili sih setemik setengah mili doang jadi kurang lebih ya sama kledek clearance nya itu kan satu milik kurang lebih ya sama ini setengah mili berarti satu mili setengah untuk deklerens antara si piston ke ini tuh ke blog headnya gitu ya lor ini sim simannya Oh ya ini portingannya ya untuk portingannya kayak gini loh loh gelap ini tuh no udah banget ya lor ini saya menggunakan manipul kotak ya karena memang gede sih ininya lubangnya kalau pakai manipul yang biasa kayaknya sih kurang ini ya kurang ngejangkau gitu tuh ya ininya juga tadinya kan ada tonjolanya disini tengah ya ini udah saya gerus juga biar kompresinya lebih rendah lagi gitu karena ya pada awalnya sih saya mikirnya ya kompresi semakin tinggi itu semakin baik gitu semakin tenaganya gede banget gitu ya ternyata saya lupa untuk menghidupkannya itu sangat sulit gitu saya tidak memikirkan cara menghidupkannya ya ya kalau diesel kan diesel ada roda gilanya ya roda gendeng yang balancer yang gedenya itu itu kan berat banget sedangkan di motor justru saya untuk magnetnya di papas biar ringan jadi ya efeknya itu berat jadi nggak ada bantuan dari si balancer itu kalau diesel tuh kayak traktor sawah tuh disona ya tuh ada traktor itu walaupun kompresinya tinggi juga kan dia ada roda gendengnya jadi mula-mulanya diengkol dulu tanpa kesehar dulu ya di engkol-engkol karena kan ada koplingnya tuh engkol-engkol setelah roda gendeng udah berputar kencang baru dilepas kopling kan dia kayak yang hentak gitu ya jadi agak ada tekanan tinggi gitu ya kalau dimotor kan nggak ada dimotor langsung gitu dari engkol langsung ke seharnya jadi ya itu tadi pasti lebih berat bisa sih sebenarnya kompresi tinggi kayak diesel biar bisa nyala di motor ya dengan cara didorong di step pakai motor terus didorong yang kenceng motornya nah setelah ada momen yang kecepatan tinggi kan langsung lepas kopling otomatis kayak dihentak juga sih seharnya kan jadi walaupun kompresinya tinggi itu dia dihentak langsung nyala gitu Insya Allah tapi ya lu itu juga nggak ngejamin sih kadangnya saya juga susah nyalanya walaupun udah dihentak kencang juga malah mental gitu mental lagi balik lagi saking kencangnya jadi si ban tuh kayak ngerem gitu ya seret gitu si ban belakang tuh bukannya ngentak si piston malah ban belakangnya tuh kayak ngerem gitu ada nggak jebol gitu nggak ngejem nggak apa ya nanti kalau didorong lagi ya bisa lagi gitu cuma yaitu karena kompresi tinggi jadi ya kadang ngerem si ban belakangnya makanya ini karena saking saya capeknya ngidupinnya mau tidak mau saya gedein kubahnya biar kompresinya jadi rendah ya nanti kalau suaranya enggak terlalu gahar ya malum ya karena memang ini kompresinya saya rendahin gitu jadi biar enggak terlalu capek saya capek nyalain soalnya jadi ya di rendahin lagi kompresinya ya kalau diesel sama dia kalau kompresinya rendah mungkin nggak tahu bisa nyala apa enggaknya kan gitu kalau karena kan pakai solar bahan bakar kalau ini kan saya cuma pakai yang pertama turbo sih jadi kayak gitu ya lor nih kubah jadi kubahnya tuh ngebulet ya mirip sama pakingnya gitu tapi agak ngecekung gitu sih ngelandai gitu ya jadi agak ngelandai gitu ya ini udah digerus biar tambah rendah ini businya juga saya agak mundurin lagi ke belakang karena biar rendah lagi kompresinya ya karena kalau busi dimasukin terus ke dalam itu ya kompresi jadi tinggi juga karena ada besi ke dalam ya nongol gitu ini dimundurin lagi juga nih itu dimundurin ya si businya tuh jadi lebih mundur ke dalam jadi kompresi lebih rendah lagi pokoknya saya serendah-rendahnya ini ya kalau nggak bisa rendah juga ya gimana ya masa harus dibubut lagi sih pistonnya ya gimana ntar ajalah moga aja bisa hidup dulu Oke nantikan video dari channel YouTube Kiana Motorspeed yang selanjutnya makanya di like dan di subscribe biar nggak ketinggalan Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh